Intro Akhirnya lokasi KKN di desa penari terungkap Kisah nyata tragis terjumpa ketibuan Badarawuhi Japor berita artis terkini Hi guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Inikah lokasi KKN di desa penari yang terungkap Tempat terjadinya kisah nyata tragis mahasiswa di jebak tipu muslihat Badarawuhi Sejak viral di tahun 2019 Kisah nyata KKN di desa penari telah menarik perhatian jutaan masyarakat Indonesia Tak sedikit yang memburu lokasi KKN di desa penari Sesungguhnya seperti digambarkan oleh penulis Ed Simpleman dalam tweet twitternya Beberapa meyakini lokasi KKN di desa penari berada di ujung timur Pulau Jawa Dimana letak desanya memang berada di dalam alas atau hutan Kesimpulan itu didapat dengan mengikuti semua ciri-ciri yang diberikan penulis kisah nyata tersebut Salah satunya diungkap oleh kanal Youtube Anzar Ahmad Channel Akhirnya ketemu lokasi asli KKN di desa penari Menurut Anzar Ahmad ada beberapa ciri dari sang penulis Yang bisa ditelusuri untuk menemukan lokasi desa penari Dengan mengikuti petunjuk dari Simpleman Maka bisa dikejar tempat kejadian tragis Para mahasiswa yang terjebak tipu daya Makhluk gaib bernama Badarawuhi Badarawuhi merupakan jil wanita yang memiliki badan setengah manusia dan setengah ular Penguasa wilayah desa penari Ia biasa menari untuk menghibur makhluk astral penunggu hutan terlarang Di dekat desa tersebut Dahulu kala anak gadis dari pemukiman warga biasa ditumbalkan pada jin penunggu hutan Mereka akan dijadikan sebagai dawu atau penari di alam gaib Namun akhirnya mereka meninggalkan tradisi leluhur mereka Dan yang memiliki anak remaja biasanya tidak tinggal di sana Sehingga di desa penari hanya tersisa orang tua saja tanpa ada anak mudanya Makanya begitu ada anak mahasiswa yang melakukan KKN Hal tersebut seperti membangunkan para bangsa lelembut di dalam alas terlarang Bahkan salah satu mahasiswi bernama Widya sudah diincar Badarawuhi Sejak awal untuk dijadikan dawu yang akan dipaksa Menari menghibur para jin penunggu hutan tersebut Maka tipu muslihat pun dijalankan Dengan mendekati beberapa mahasiswa lain dan mengadakan perjanjian dengannya Jin berbentuk ular tersebut bahkan berhasil menjebak Sukma Bima dan Ayu Untuk dijadikan budaknya dalam hutan gaib dekat desa tersebut Menurut penerawangan para indugan roh Ayu dan Bima masih terjebak di alam gaib hingga sekarang Sukma keduanya dipegang oleh Badarawuhi sebagai bayaran atas kesalahan mereka dan perjanjiannya dengan jin tersebut Sedangkan Widya bisa lolos dari incaran Badarawuhi karena bantuan dari Mbah Buyut sesepuh di desa tersebut Kalau begitu dimanakah lokasi pasti desa penari yang viral tersebut? Menurut Anzar Ahmad berikut ini adalah jiri-jiri dari tempat kisah nyata itu Terjadi seperti yang telah digambarkan oleh penulis kisah tersebut Yang pertama desa terpencil Berada di wilayah timur logat bahasa Jawa halus akses hanya dengan motor Dibutuhkan 4 hingga 5 jam perjalanan singgah di res area kota S, kota B Melalui kota J, Dusun W, Kejamatan K dan Hutan D Menurut jiri tersebut Ahmad Anzar mengatakan Petunjuk pertama yang dimaksud kota S adalah kota Surabaya Jawa Timur Kemudian disebutkan melalui kota J Jika melihat peta maka kota J yang dekat Surabaya adalah Jember Dan desa penari sendiri berada di kota B Berdasarkan peta kota yang berdekatan dengan Surabaya dan Jember Dimulai dari huruf B ada dua Yakni Bondowoso dan Banyuwangi Namun berdasarkan ciri ketiga yakni orang desa tersebut menggunakan logat bahasa Jawa halus Maka Bondowoso tidaklah termasuk kriterianya Sebab orang-orang Bondowoso mayoritas berbicara dengan menggunakan logat Madura Oleh karena itu kota lokasi KKN di desa penari Kemungkinan besar adalah kota Banyuwangi Karena orang-orang Banyuwangi berbicara menggunakan logat Jawa halus Untuk Dusunwe adalah Watu Ulau Sekarang bernama Kampung Dukuh kejamatan K Yakni Kemiren dan Hutan D adalah hutan larangan di Kampung Dukuh Jadi di Kampung Dukuh ini ada batu besar yang dianggap keramat oleh warga sekitar Bukan hanya itu Katanya makam di sana ditutupi kain berwarna hitam Seperti cerita KKN di desa penari Tutur Ahmad Anzar Alasan pendukung kenapa Kampung Dukuh menjadi lokasi yang paling dicurigai Sebagai tempat KKN di desa penari Adalah karena dahulu di kampung itu adalah sesepu seperti Mbak Buyut Sesepu ini selalu memberikan kopi hitam kepada pendatang Untuk mendeteksi ada tidaknya kekuatan gaib yang mengikutinya Dalam kisah KKN di desa penari Widia dan Nur juga diberi kopi oleh Mbak Buyut Untuk mengetahui ada makhluk halus yang mengikutinya atau tidak Jika kopi terasa pahit maka tidak ada makhluk halus yang mengikutinya Tapi jika terasa manis berarti ada yang mengikutinya Itulah kesimpulan lokasi yang diduga kuat sebagai lokasi KKN di desa penari Banyak yang sudah mencoba datang ke sana untuk membuktikan secara langsung Tertarik datang ke sana juga? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!